Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Penawaran 951 miliar rupiah MU untuk David Neres ditolak Ayak Manchester United dikabarkan meminati David Neres dari Ayak Amsterdam Namun penawaran yang diajukan Red Devil kabarnya ditolak Rumor transfer yang dilansir Daily Mail melaporkan Penawaran MU sebesar 55 juta ponsterling atau sekitar 951 miliar rupiah ditolak Ayak MU dikabarkan masih akan berupaya menawar David Neres sekali lagi kepada Ayak dengan dana yang lebih tinggi Ayak juga baru saja memperpanjang kontrak David Neres Pemain sayap asal Brazil itu diikat sampai 2023 David Neres menjadi salah satu opsi MU di musim panas ini Menyusul menguapnya transfer Paulo Dybala dari Juventus Permintaan gaji tinggi penyerang Argentina itu kabarnya tak disanggupi setan merah Messi tolak jabat tangan Griezmann Kenapa ya kira-kira? Pemandangan yang tak enak terlihat di pertengahan laga Barcelona vs Arsenal Saat itu mega bintang Barcelona Lionel Messi terlihat tidak menyambut jabatan tangan Yang diulurkan rekan setimnya Antoine Griezmann Usai diganti Griezmann berjalan ke arah bench Barcelona Untuk kemudian bercabat tangan dengan sejumlah staff pelatih Hanya saja ketika Griezmann mengulurkan tangannya kepada Messi La Pulga sama sekali tidak merespon Ada dugaan Messi tidak merespon karena tidak melihat kedatangan Griezmann Sekedar diketahui Griezmann sempat berkata hingga dirinya satu bulan resmi menjadi pemain Barcelona Ia tak kunjung mendapatkan penyambutan dari Messi Bahkan via pesan singkat sekalipun Jika benar Messi tidak menyukai Griezmann Jelas itu adalah hal yang tidak diizinkan Sebab hal tersebut dapat merusak harmonisasi tim Terlebih di musim ini target Barcelona sangat jelas Yakni meraih semua trofi yang tersedia Bagaimana tanggapan kalian tentang momen tersebut? Danny Welbeck berlabuh di Watford Mantan striker Manchester United dan Arsenal Danny Welbeck telah mendapatkan klub baru Striker Inggris itu resmi bergabung dengan Watford Welbeck hijrah ke Watford sebagai free agent setelah lima musim bermain untuk Arsenal Bersama The Harness, pesepak bola berusia 28 tahun itu Kabarnya setuju menandatangani kontrak selama 3 tahun Welbeck belum lagi merumput sejak November 2018 Akibat menderita cedera lutut parah Pemain yang pernah memperkuat MU selama 6 tahun itu Menjalani karir yang tidak mulus di London Utara Karena cedera berkepanjangan Welbeck diketahui berusaha memulihkan kondisinya di sepanjang musim panas Welbeck menjalani tes medis di Watford pada selasa 6 Agustus 2019 Dan akan bergabung dengan rekan-rekan barunya secepatnya Di Watford, Welbeck akan beryoni dengan teman-temannya semasa di MU dulu yaitu Ben Foster dan Tom Cleverley Ngambuk, Legenda Barcelona Tendang Botol dan Kehilangan Sepatu Kejadian tak terduga sekaligus memalukan Dialamin Safi Hernandez saat mendampingi tim besutanya Al-Sat Di ajang Liga Champions Asia 2019 Emosi Safi Hernandez sempat memuncah ketika wasit Ryuji Sato Tak memberikan finalti atas handball yang dilakukan back lawan Kelandang legendaris FC Barcelona itu bahkan sampai menendang botol di pinggir lapangan Lucunya sepatu Safi copot dan melayang ke udara Gara-gara tendangan penuh nafsu Pertandingan melawan Aldo Heil menjadi debut Safi sebagai pelatih asat Sabar ya Bang Safi Kalau jadi pelatih di Liga Indonesia bisa copot terus itu sepatunya Rumor Transfer Bukan pilihan utama Lampard di Chelsea, David Luiz minta dijual ke Arsenal Back Chelsea David Luiz Perlatih terpisah dari tim utama Chelsea pada hari Rabu 7 Agustus 2019 Setelah mencoba memaksa klub menjualnya ke Arsenal Meski baru menandatangani kontrak 2 tahun dengan The Blues pada bulan Mei lalu Namun Luiz tampaknya tidak akan jadi pilihan utama manajer baru Chelsea, Frank Lampard Laporan The Telegraph menyebutkan pemain 32 tahun itu akan berganti klub kurang dari 24 jam ke depan Maklum jendela transfer akan ditutup pada hari Kamis 8 Agustus 2019 Pukul 17.00 waktu setempat atau pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat Drama apa lagi ya ini? Apakah transfer ini bakal terjadi? Atau hanya rumor belaka ya gengs? Patut kita nantikan gengs? Timnas Indonesia U15 petik pelajaran berharga setelah dikalahkan Thailand Peluang timnas Indonesia U15 untuk mempertahankan gelar piala AFF tertutup setelah kalah 0-2 dari Thailand pada laga semifinal Pelatih Bima Sakti menjamin timnas Indonesia U15 akan mengambil pelajaran dari kekalahan tersebut Dua gol Thailand dicetak oleh Nipit Pon Wong Panyal pada menit ke-50 dan ke-68 Perjuangan timnas Indonesia U15 di piala AFF 2019 belum berakhir Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan menyisakan satu laga perebutan tempat ketiga melawan Vietnam Yang akan berlangsung pada hari Jumat 9 Agustus 2019 Kami akan kembali fokus berlatih dan menjadi lebih baik lagi untuk berjuang mendapatkan peringkat ketiga Tekas Bima Sakti Rumor transfer MU tolak tawaran Everton untuk Smalling Smalling kabarnya jadi target Everton jelang penutupan bursa transfer di Inggris Ia jadi opsi jika Everton gagal membujuk Kurt Soma dari Chelsea Namun MU tak punya niat untuk melepas Smalling Dikabarkan oleh Sky Sport, MU menelak proposal peminjamannya diajukan oleh Everton Oleh guna Sokjer sendiri masih butuh Smalling Back berusia 29 tahun itu disebut jadi bagian dari rencana Sokjer Di lini belakang MU bersama Maguire dan Victor Lindelof Smalling sendiri masih terikat kontrak dengan MU sampai Juni 2022 Usai menaikkan kesepakatan baru pada Desember silap Musim lalu ia tampil 34 kali di semua kompetisi bersama MU AC Milan gaib Leo Duarte dari Flamingo AC Milan merampungkan transfer Leo Duarte dari Flamingo pada Rabu 7 Agustus 2019 Milan kabarnya mengucurkan dana hingga 11 juta euro atau setara 174 miliar rupiah Demi menggaib Duarte, Iro Soneri langsung mendaftarkan Duarte ke penyelenggara seri A Seperti di lansir football Italia, AC Milan mengontrak pemain berusia 23 tahun tersebut selama 5 musim Nantinya Leo Duarte akan menggantikan peran Christian Zapata di lini belakang Zapata hengkang dari Milan pada musim panas tahun ini dan melanjutkan karirnya bersama Genoa Selama memperkuat Flamingo, Duarte telah tampil sebanyak 60 kali dan mencetak 3 gol Namun Duarte sama sekali belum pernah tampil di level internasional Kadiran Duarte tentu saja memberi angin segar kepada pelatih Baru AC Milan Marco Giampaolo Sebab pelatih 52 tahun itu kini punya tambahan stok pemain di lini belakang Mantan Striker Manchester United Diego Forlan Pensiun Mantan Striker Timnas Uruguay dan Manchester United Diego Forlan Mengumumkan keputusan untuk kantung sepatu pada selasa 6 Agustus 2019 Telah pasal Hong Kong KJ menjadi klub terakhir yang dibela pemain yang kini berusia 40 tahun tersebut Keputusan ini tidak mudah, saya tidak ingin waktu ini datang Tapi saya tahu ini akan datang dan ini waktunya Ucap Forlan Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari sepak bola profesional tambahnya Semasa aktif sebagai pemain, Forlan telah malang melintang di sejumlah kompetisi Yang memulai karir profesionalnya dengan independiente di Liga Argentina pada tahun 1997 Forlan diangkut Manchester United pada Januari 2002 dengan biaya transfer sebesar 6,9 juta posterling Bersama Setan Merah yang memenangkan satu gelar Premier League dan Piala FA Hijrah ke Spanyol, Forlan menikmati masa produktif bareng Villarreal dan Atletico Madrid Dengan mencetak 128 gol dalam 240 laga Sempat ke Inter Milan lalu Forlan hengkang ke Liga Brazil, Jepang, Uruguay, India hingga ke Hong Kong Inilah nomor punggung Harry Maguire di Manchester United Setelah menyelesaikan kepindahannya, muncul pertanyaan mengenai nomor punggung yang akan dipakai Harry Maguire Di squad Setan Merah saat ini tidak banyak nomor yang menganggur untuk seorang back Pada hari Rabu 7 Agustus 2019, situs resmi Manchester United resmi mengumumkan nomor punggung Maguire Sang back akan menggunakan nomor punggung 5 Sang back memang lebih dikenal dengan nomor punggung 15 Ia menggunakan nomor punggung itu selama dua musim di Leicester City Namun sebelum bergabung dengan The Foxes, Maguire selalu menggunakan nomor punggung 5 Baik di Seville United maupun di Hull City Ditinggal Wayne Rooney, DC United dekat tim Mesut Ozil Wayne Rooney telah dipastikan pindah dari DC United Dia telah menaikkan kontrak dengan Derby Conti dengan status pemain sekaligus pelatih Hanya saja Rooney masih akan tetap bermain untuk DC United sesuai dengan durasi kontraknya Dia baru akan pulang ke Inggris pada Januari 2020 Rooney akan menuntaskan MLS musim 2019 lebih dulu Dengan hengkangnya Rooney, maka DC United punya kesempatan untuk membeli pemain pintang lain Dikabarkan klub Amerika tersebut sedang membidik Mesut Ozil Arsenal diakini tidak akan keberatan sepas Mesut Ozil Sebab pemain asal Jerman tersebut dinilai tidak cocok dengan gaya bermain yang hendak diterapkan pelatih Unai Emery Intro Intro Terima kasih telah menonton Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!